Halo selamat datang di channel exkumo.com Kembali lagi bersama saya Febri Di video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita membuat backlink untuk website kita Oke sebelum lanjut pastikan kamu klik tombol subscribe terlebih dahulu ya disini di bawah Kemudian kalau sudah baru kita lanjut Untuk tutorialnya itu pertama saya mau kasih contoh terlebih dahulu ya Disini saya kasih contoh ada 2 website yang saya jadikan untuk menanam backlink ke website saya Yaitu ada zencreator.id milik asus indonesia kemudian pcplus.co.id ya Pertama-tama kita bahas tentang sasaran keyword yang ingin kita jadikan backlink Contohnya ini disini ada cara setting DNS Cloudflare di PC Sebelumnya saya sudah buat artikelnya ya Disini ada artikelnya untuk DNS Google dan Cloudflare Jadi ada 2 keyword yang saya mau ingin tembak untuk satu artikel ini Contohnya ini tadi keywordnya Jadi keyword utama itu pastikan kamu cantumkan di awal sekitar paragraf 1 atau paragraf 2 Kemudian kamu tanamkan link mengarah ke artikel utama website yang ingin kamu jadikan backlink ya Maksudnya ingin jadi sasaran backlinknya ya Kemudian ada keyword kedua bisa diletakkan di bawah atau di tengah bebas Kamu pastikan aja keywordnya berbeda dengan keyword utama ya Jadi disini cara ganti DNS Google di PC Kalau yang pertama tadi tentang Cloudflare Yang kedua ini tentang DNSnya Google Jadi ada 2 keyword yang ingin saya tembak dan saya arahkan ke artikel utama ini Nah seperti itu ya untuk nanam backlinknya Tapi kalau rekomendasi dari saya itu keyword yang ditembak dalam satu artikel backlink ini Pastikan tidak lebih dari 2 ya Jadi saran saya cukup 2 saja atau 1 lebih baik Kalau kamu pengen backlinknya lebih berkualitas Lanjut untuk judulnya ini Jangan samakan dengan judul keyword yang ingin kamu tembak Jadi pastikan untuk yang artikel backlink dibuat lebih enak dibaca dan lebih menarik ya Jadi tidak terfokus pada judul yang sesuai dengan keyword Nah gitu Jadi lebih dibikin ya sesuai improv kamu ya Se-improv kamu ya Improvisikasi ya pokoknya itulah Oke Lanjut kita ke contoh yang kedua Nah ini contoh yang kedua di PC Plus ya Di sini saya tulis daftar laptop konten kreator Nah keyword yang saya tembak itu laptop bisnis terbaik Kemarin itu ada kontes CEO Tentang laptop bisnis terbaiknya Makanya saya tanam Keywordnya laptop bisnis terbaik nih Contohnya di daftar PC Plus Untuk artikelnya yang ini Tidak perlu banyak panjang sih Yang penting Google tahu Kalau ternyata si artikel utama ini dijadikan referensi di beberapa website Jadi semakin banyak nih Kamu menanam link atau backlink di berbagai website-website besar Maka artikel yang kamu targetkan untuk menjadi ranking 1 itu semakin tinggi Jadi persentasinya semakin tinggi ya Jadi artikelnya semakin kuat Jadi pastiin kamu Kalau mau tanam backlink Pilihlah website yang benar-benar powerful Yang punya kedudukan lebih tinggi dari website kamu atau yang setara lah Jangan yang artikel yang kamu jadikan backlink itu Di website-website yang rendah atau yang spam Contoh aja seperti ini ya Kamu bisa bayar website-website yang mahal itu Dengan artikel backlink Contoh kayak ini Ini ada salah satu website nih Membayar iklan ke saya Untuk menanam backlinknya ke mereka nih Godaddy Review Jadi keyword sasarannya Godaddy Review Nah ini website-website ini membahas tentang review si Godaddy Jadi mereka membayar ke saya Untuk menanam backlink Yang mengarah ke website mereka Nah kamu bisa lakukan hal yang sama Untuk artikel-artikel yang Ingin kamu targetkan menjadi ranking 1 di Google Jadi kamu bisa iklan di berbagai website Bisa di website saya Atau di website-website yang kamu kenal Atau yang kamu kira bagus untuk ditanam backlink Yang sesuai dengan niche blog kamu atau website kamu Kalau kamu punya pertanyaan Tentang website atau CEO Atau tentang berkaitan dengan backlink Tulis aja di kolom komentar ini ya Nanti akan saya jawab sebisa saya Sampai sini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye